Intro Hai Carl, waktu kamu kan tadi cerita Kamu kuliah Makanya kenapa maunya di Indonesia Supaya kamu bisa tetap bisa ya cari-cari penghasilan lah Untuk bisa membiayai kuliah sendiri Emang dulu kamu gak kepikiran Ikut asuransi pendidikan gitu? Waktu kelas emang aku gak tau asuransi pendidikan Dan sekarang pun ada Akhirnya kakakku asuransi pendidikan buat anaknya Jadi buat ponakan aku Jadi sekarang kepikirannya memang asuransi pendidikan Itu dari orang tua untuk anak Emang ada yang ekologitas sendiri bisa ya? Nah tuh, sendiri bisa apa enggak ya? Harusnya sih bisa ya Kan bisa juga buat nanti kamu S2 sih Mungkin sih harusnya bisa, cuman ngambilnya berapa lama ya? Nah itu dia Ini kan kalau misalnya S2, kayaknya ada jangka waktunya juga ya Kalau emang kamu ambil dalam waktu deket Atau panjang gitu Sebenernya sih harusnya sih bisa sih Hai Carl, SP kan untuk meringankan juga Biaya kamu mau ngambil kuliah Halo, apa kabar? Apa kabar? Eh kenalin, ini sepupunya suamiku Ini tetanggaku yang tetangga Tapi justru paling jarang ketemu Udah lama gak ketemu, kurus banget Kurus banget ya? Ini aku bawa oleh-oleh nih Oh dari mana? Dari kampung, bersen pulang mudik Oh asik, mudiknya lama banget Baru dikasih sekarang, pasti saking sibuk Aku taruh sini ya mas Terima kasih loh mas Mudah-mudahan masih enak loh ya itu Pasti mak Yaduh, deg-degan Eh, ntar mas aku ambilin minum dulu Pas banget Jadi gini, ini sepupunya suamiku Tadi aku diberikan pertanyaan Katanya gini Karena aku, dia seneng sekolah Aku duduk dulu deh Seneng sekolah? Seneng sekolah Ya kan, udah gitu jalan Shooting jalan Tapi seneng sekolah juga Terus rencananya pengen ngambil S2 Terus begitu kan Dulu tadi aku nanya Kenapa sih kamu gak ngambil sekolah di luar sekalian Kan di luar kan Banyak kan orang ngambil sekolah di luar Alasannya pengen tetap disini Karena supaya bisa sambil kerja Jadi mau biayai kuliahnya sendiri Terus aku bilang Emang kamu dulu belum mengenal asuransi pendidikan Itu bukan yang buat orang tua, buat anak gitu ya Nah, aku bilang Pengen ngambil buat S2 Bisa gak sih asuransi pendidikan? Iya bisa Aku sambil ambil minum ya mas ya Jadi kalau masa ikal mau ngambil asuransi pendidikan bisa Dan memang harusnya itu udah jadi Apa ya, semacam perilaku sebenarnya Buat banyak orang sekarang Untuk bisa ambil asuransi pendidikan Buat mereka sendiri gitu loh Terus berapa lama? Itu berapa lama gitu maksudnya? Tergantung Makanya tadi kalau misalnya cuma Kalau di Indonesia Mungkin jauh lebih cepat waktunya Wow, ini teh manisnya Ini teh manis Paling enak Nah, legenda loh ini Wah, ini beda nih Ini beda Ini cuma ada disini doang Jadi tergantung Jadi kalau misalnya Biaya ya tergantung Kalau biaya asuransinya Biaya pendidikannya lebih mahal Tentunya biaya yang dibutuhkan juga lebih tinggi Atau juga lebih lama Lebih panjang gitu ya Waktunya ya Aku mau nanya deh mas Aku agak bingung prinsipnya Maksudnya itu kita kayak nabung Atau Kalau asuransi kalau sakit kan Kita bayar premi per bulan Terus diklaim kalau misalnya kita sakit Kalau asuransi pendidikan juga gitu Iya, kurang lebih prinsipnya sama Nah, sebenarnya Di belakang asuransi itu adalah perencanaan Jadi kita gak bisa Mungkin sukses di masa depan Kalau kita gak merencanakan sesuatu Sebenarnya itu konsepnya Gitu Jadi tau dulu apa yang mau dituju Iya Jadi kalau misalnya mau ke Inggris Misalnya atau mau ke Amerika Atau mau ke Australia Udah harus tau Universitas mana Pendidikannya Di jurusan apa Mau tinggal sama siapa Mau tinggal sama orang tua Iya, itu biaya-biaya itu juga mesti dipinggirin dulu Iya, itu karena Kalau gak di estimasi Tiba-tiba bengkak Bengkak lah Gitu kan Tadi Haikal bilang gini mas Pendidikan itu Membuat Haikal Adalah sebuah investasi juga Gimana menurut pendataan Mas Adipas Tujuh Saya percaya banget Saya percaya banget Saya sangat memvalue Apa namanya Yang namanya pendidikan Maka Menurut saya pendidikan adalah Salah satu investasi Yang harus dikeluarkan oleh orang tua Atau siapapun Yang sangat menghargai pendidikan itu Sejak dini Itu aset yang tak ternilai Aset yang tak ternilai Benar-benar Proses pendidikan Apalagi di negara kita Yang kemungkinan besar Dan tumbuh ya Berkembung besar Dimana investasi itu Banyak sekali Kita butuh orang-orang Yang berpendidikan Untuk bisa apa Membangun negara kita Jadi ekonominya bisa lebih baik Jadi luar biasa Luar biasa Bentar lagi kan Globalisasi ada Masyarakat ekonomi ASEAN Dan kayak Kalau gak punya basic yang kuat Seru banget Buat kompetisi Yang lain Kompetisi Dan kompetisinya itu Bukan hanya sesama kita Sesama orang Indonesia loh Tadi Mas Haikal udah bilang Di ASEAN ya Dengan negara-negara lain Dengan pekerja dari negara-negara lain Dimana Sistem pendidikannya Jauh lebih baik Dibanding kita Itu harus kita Harus kita akui Misalnya negara tetangga kita Saya mau sebutin namanya Mereka belajar dari kita Soal sistem pendidikan Beberapa puluh tahun yang lalu Kemudian mereka implementasi Mereka kombinasikan Sekarang lebih baik Kita banyak yang kesana sekolahnya malah Nah kita sekarang banyak kesana sekolahnya Jadi investasi di pendidikan deh Itu emang luar biasa Apalagi tahun 2025 Kita masuk ke era Atau masa bonus demografi itu kan Betul Itu Kalau kita gak persiapkan dari sekarang Kalau kita lihat orang-orang tua sekarang Orang tua muda ya Bahkan dari sejak bayi sudah Sudah investasi Atau baru menikah Baru menikah langsung Kalau mamut ya Mama muda Mama muda Mama muda Mama muda Papa muda Iya maaf Yang muda cuma bisa mama Cuma mama Maaf ya mas ya Selamat iya 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 mari mari